Oke, semuanya selamat datang Selamat datang, jadi perkenalkan nama saya Eka Dan kali ini saya akan membuat Sebuah tutorial Bagaimana membuat blog Gratis di Wordpress.com Nah, namun sebelum kita Melangkah ke langkah-langkah berikutnya Saya akan bahas dikit Untuk apa sih Kita nge-blog Apa keuntungannya buat kita nge-blog Jadi Di sini saya akan sedikit menjelaskan Mungkin 5 alasan utama Yang kita bisa pakai Sebagai alasan kita untuk memulai nge-blog Jadi yang pertama Adalah berbagi Misalkan teman-teman ahli Di bidang tertentu Misalkan di fotografi Teman-teman bisa bikin blog Yang khusus membahas tentang fotografi Apapun itu Jadi sehingga teman-teman Teman-teman yang baru belajar fotografi Bisa membaca tutorial di blognya Teman-teman Dan Kita memadu sesama Ya kan Dan yang kedua Mungkin jadi Selain kita Membagi ilmu Kita juga Sekalian Menunjukkan kemampuannya kita Keahliannya kita Kita tuh ahli bidang apa Jadi karena Teman-teman Nge-blognya di fotografi Pasti orang-orang yang lihat itu Atau yang baca itu Berpikir Wah Ini orang ahli nih Gitu Dan yang ketiga Sebagai catatan Nah ini yang sering saya pakai sendiri Jadi misalkan Saya itu Bekerja di Bidangnya web development Jadi kadang-kadang Dalam pekerjaan itu Ada masalah Ada masalah yang Perlu diselesaikan Jadi saya googling Apa Googling Dan saya ketemu solusinya Jadi saya bisa catat di blog Jadi besok-besok Ketemu masalah yang sama Saya bisa baca blog saya lagi Dan ini juga bisa berguna Buat teman-teman Yang Lainnya Ya kan Nah yang keempat Pemasaran Ini Buat teman-teman Yang Mungkin Bidangnya di marketing Ya kan Jadi Punya dok online Jangan cuma punya dok online Sekalian Bikin blog Jadi ya kan Jadi ya kan Jadi Kita nge-blog Bagaimana produknya kita Bagaimana Apa Apa kelebihannya Apa fitur-fiturnya Jadi itu Pemasaran Jadi Orang Yang Melihat ketuk online Gak cuma melihat produk-produknya Dengan harganya Tetapi juga bisa Membaca lebih detail Lebih apa Lebih banyak informasi Tentang produk tersebut Dan yang kelima Mungkinnya ini Yang Sangat menarik Buat saya Kita bisa Buat blog itu Sebagai sumber Penghasilannya kita Tidak percaya Jadi Kalau teman-teman Googling Jadi Teman-teman bisa Googling Apa Banyak sekali Blogger-blogger dunia Bahkan di Indonesia Juga banyak Yang Bisa Mendapatkan penghasilan Itu Ribuan dolar Berbulan Berbulan hanya Dia nge-blog Bagaimana caranya Banyak Misalkan Kalau blognya kita ini Sudah terkenal Dan blognya kita ini Sudah banyak Pengunjungnya Kita bisa mulai Berpikir bagaimana Cara Memonetisasinya Misalkan Kita bisa Pasang iklan Kita bisa Mereview produk orang Dan dari sana Kita bisa Mendapat penghasilan Dan Dan masih banyak lagi Jadi Tidak akan habis Saya bahas Karena ini Banyak sekali Alasannya Dan Bisa bermacam-macam Silahkan Kita start Teman-teman Bersiap-siap Kita akan mulai Nge-blog Kita mulai Nge-blog Karena saya Pernah Ada Denger Baca Popatah Misalkan ini Tuliskanlah Maaf Ikatlah Ilmu Dengan menuliskannya Saya tidak tahu Itu dari mana Cuman Itu benar-benar Sangat pas Dengan topik kita hari ini Jadi Kita mulai Kita akan start Di video berikutnya Oke Terima kasih telah-benar